selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gua kali ini kita akan mereview salah satu mobil lagi dan ini ada beberapa request dari temen-temen atau dari subscriber yang menginginkan untuk direview mobil ini nah ini mobilnya apa? langsung aja dulu cek cinematic berikut ini guys selamat menikmati ya, Daihatsu Terios tahun 2012 warna silver jadi ini adalah barang lelangan, kita menang dari lelang dan sudah kita repair beberapa dan repaint jadi sudah menjadi seperti ini, nah ini layout dashboardnya, interiornya nanti akan kita bahas secara detail lagi dan juga eksterior, kali ini kita akan mencoba berkendara, jadi berkendara itu kan berhubungan dengan setir nah dari setir ini nggak bisa di tilt ya, jadi setir ini adalah fix, nggak bisa di tilt dan juga nggak bisa di teleskopik jadi fix untuk setirnya dan juga untuk dudukannya ini hanya adjust maju mundur saja jadi kita harus memposisikan dengan tepat untuk menyetir dan impresinya berkendara dengan Terios ini lebih dapat lagi sepedometernya 3 row seperti ini, jadi disini ada indikatornya untuk transmisi disini juga ada km per hournya dan disini adalah RPMnya oke, nanti kita akan bahas lebih detail, nah impresi berkendaranya seperti apa, yuk kita langsung coba aja kalau untuk di bagian posisi steering, ini sih buat gua yang ukurannya postur tubuhnya 172-173 cm dan beratnya sekitar 74 ya, posisinya enak sekali pas walaupun dengan steering yang tiltnya tidak bisa di apa-apa yang yang fix ya ini bu, menurut gua ini cukup pas untuk kaki-kakinya, ini untuk mobil tahun 2012 dan juga bekas lelang ya ini kaki-kakinya ini masih cukup baik, masih cukup empuk jadi, gua sendiri ini masih nyaman untuk misalnya jarak dekat ataupun jarak jauh nah ini masih enak sekali kaki-kakinya, masih empuk untuk tenaga juga, ya ini gua bilang juga cukup lah ini dengan mobil tahun 2012, harga 100 jutaan ya ini mobil untuk keluarga, karena dia ada 7-seater, kalau untuk keras itu juga hampir sama ya dia 7-seater juga mungkin, nah tapi dari terios ini 7-seater, hanya saja yang belakang itu mungkin agak sedikit lebih sempit ya nah untuk bermanuver saat beloknya, ini juga cukup luas ya, maksudnya cukup baik untuk mobil sekelas terios ini intinya, impresi berkendara di terios ini buat gua cukup enak ya dari kaki-kaki yang memang empuk, terus dari tenaga mobil yang dibilang tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, jadi ini cukup dan ini menurut gua mobil keluarga yang cukup nyaman nanti kita akan coba bahas interiornya depan belakang ya, dan juga kita cek eksteriore seperti apa impresi berkendara menurut gua ini sudah sangat oke dan saat kita lihat spion kiri dan kanan, karena dia tidak ada tambahan panel atau pilar A ya jadi pandangannya ini menurut gua cukup luas dan sangat baik menurut gua mobil untuk tahun 2012 ada di tahun 2019 masih worth it untuk kita miliki oke guys ini dia Daihatsu Terios seri TX ya, tahun 2012 warna silver nah ini tampilan luarnya seperti ini, kita akan bahas sedikit ini kalau dari segi lampu dia masih hologen biasa tapi sudah ada proyektornya 2012 versi TX sudah ada fog lampnya, grill depannya sudah chrome seperti ini senada dengan spionnya kiri kanan, standnya bukan defender tapi ada di spion kita langsung cek mesinnya, oke ini mesinnya DOHC 16V EFI VVTI di sini mesinnya enggak terlalu besar juga tapi terbilang cukup mesinnya itu sekitar 92 PS ini terkenal enggak terlalu besar tapi ini irit ya terus dia belum ada ABS tapi sudah ada peredam di cupnya jadi peredamnya ini sudah bawaannya, kalau versi sebelumnya tuh kayaknya enggak ada peredamnya ya tapi yang ini sudah ada peredamnya, seperti ini ruang mesinnya langsung kita cek lagi ke yang lain, ya dari mesin kita langsung lihat ke interior dalamnya ini layout dari dashboard, kalau dari sisi posisi sebelah kanan, seperti ini di sini doll handernya dia chrome, terus di sini agak abu-abu gelap, dia handle doornya nah di sini masih bawaan fabriknya, dia kayak bahan kodorai gitu, bahan fabrik di situ ada cup holder, ada door pocket, di sini juga ada dan di sini untuk power windowsnya, dan di sini lock power windownya di bagian bawah, ini adalah pembuka untuk cup mesinnya ini untuk pembuka bensin, sebelah belakang nah di sini sudah ada pengantiran electric mirrornya, untuk kiri dan kanan tapi dia belum retract, jadi masih manual lalu di sini untuk adjust si kursinya, ada atas bawah dan depan belakang ya seperti ini, untuk transmisinya Matic, lalu di sini ada pelaci penyimpanan layout secara lebih detailnya seperti ini, untuk di dashboard sendiri kisi-kisi ACnya ada di sebelah kanan seperti ini ini untuk pengaturan buka tutupnya, untuk pengaturan kiri dan kanannya isi AC di tengah ini persegi agak panjang dan sepertinya menyambung tapi sebenarnya enggak, dan di sini ada hazardnya pas di tengah bagian AC, TV seperti ini, lalu di sini ada pengaturan AC, on-offnya di sini sampai 4, dan di sini adalah thermostatnya, pengaturan suhu dan tidak ada heaternya lalu lighternya di sini masih ada untuk charging dan segala macam ada laci penyimpanan dan di sini juga ada laci penyimpanan atau yang disebut asbak dan laci penyimpanan di bagian sebelah kiri ini agak besar dan dia ada layout yang atasnya juga laci penyimpanan belum ada airbag ya, jadi ini bukan airbag, di setirnya juga tidak ada airbag kalau untuk yang Toyota Rush, untuk tahun 2012, mungkin sudah ada airbagnya sebelah posisi kiri juga sama seperti ini jadi warnanya abu-abu, bawaannya fabricate seperti di bahan kodurai seperti ini bahannya cukup lembut, ada door pocket dan juga cup holder juga di situ dan tidak ada apa-apa, hanya seperti ini lagi dan ini seperti armrestnya dan juga laci penyimpanan di dalam sini kita lanjut ke bagian belakang nah untuk di bagian pintu sama, ada cup holder, ada door pocket terus pembuka jendela dia juga masih chrome untuk pembuka pintunya dan ini juga semi-abu-abu ini bahannya plastik ya, bukan kulit nah di belakang ini double blower, ada 3 percepatan blowernya terus ada lampu kabin juga, di tengah ada lampu dalam, lampu pelafon bagian sebelah sana juga sama, ada door pocket dan juga ada cup holder di tengah sini ada cup holder, dia dua untuk posisi yang di tengah kita coba untuk duduk spasenya tidak terlalu lega, karena ini posisi gua tadi agak mundur coba kita di bagian yang sebelah kirinya spasenya tidak terlalu lega, tapi cukup agak tegak sih di bagian belakang ini oke ini dia layout dashboard dari posisi belakang seperti ini bahan dashboardnya itu masih hard plastik dan kualitasnya juga cukup baik ya oke langsung kita coba cek ke belakang ada penyimpanan ban serapnya di belakang seperti ini kita langsung cek ke belakang nah ini posisi dia lagi ditukuk seperti ini jadi belakang bisa untuk bagasi disini sebenarnya untuk duduk disini ada cup holder juga laci penyimpanan, tapi terpotong sama disini ada tanki bensin kalau disini full cup holder dan laci penyimpanan plus juga ada penerang lampu di bagasi untuk malam hari saat pintu dibuka ya seperti ini kondisinya kalau untuk bagasi ini cukup luas jadi dari impresi berkendara sangat nyaman kita bawa keluarga ini juga cukup nyaman kalau gua bilang jadi terios ini ada banyak kelebihannya terios atau ras ini banyak sekali kelebihannya nah kalau dari segi ban bannya untuk ini ringnya ring 16 profilnya 215 dan tebalnya itu 70 dollar brickstone oke sekian aja review dari gua tentang terios ini jadi ini adalah Daihatsu terios VVTi TX ya disini automatic tahun 2012 warna silver kalau lah ada pertanyaan langsung aja di komen di video gua ini jangan lupa di like video gua semoga ini menjadi manfaat buat lu semua buat orang-orang atau yang lagi mencari mobil di tahun-tahun 2010-2012 kayak Atherios mudah-mudahan ini menjadi informasi yang cukup untuk lu semua support terus channel gua dengan cara mensubscribe nya biar tidak ketinggalan untuk update-update video di konten dozo otomotif berikutnya oke sampai ketemu di update-update berikutnya gua dozo21 signing off gua ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax